Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Dimanapun berada Oke teman-teman Untuk pembahasan Sore hari ini Disini ada dua Biaran saya nih teman-teman Burung jalak Sebenarnya ada lima Cuman beda-beda jenis teman-teman Karena banyak sekali Teman-teman yang masuk ke Apa Video atau konten saya yang menanyakan Tentang burung Jalak suren Makanya yang saya bahas Hari ini adalah Jalak suren Burung jalak suren atau JSC Sebelum saya lanjut Untuk pembahasan Tentang JSC Atau jalak suren jawa Teman-teman jangan lupa Subscribe ya Komen silahkan untuk Komentar atau pertanyaan Tolong dukung channel saya Di Subscribe dulu teman-teman Insya Allah saya jawab Saya bantu Untuk keluhan-keluhan atau pertanyaan teman-teman Tentang perawatan atau Tutorial Pemeliharaan tentang burung kicau Atau burung anggunan Oke Membahas kemarin Pertanyaan teman-teman yang masuk ke kolom komentar saya Tentang JSC Yang masih grabat perawatan Perawatan berarti Pertanyaannya adalah Om kenapa JSJ saya atau Jalak suren saya Sudah dirawat selama 8 bulan Kok masih grabat gitu Mungkin Faktornya adalah Satu Kurangnya Pemeliharaan atau perawatan Si burung kurang Mengenal si majikannya Atau si tuannya Seperti yang saya ini Udah jinak teman-teman Udah tenang Udah aman Gacor ya Nah ini hanya simple doang teman-teman Ada Jalak putih juga Nih Yang saya bahas ini adalah Supaya burung Jalak suren Anti grabat Atau tenang ya Yang punya saya Solusinya adalah Dengan apa teman-teman Dengan terapi lapar Nah sebelumnya Udah saya bahas juga Di video-video saya Sebelumnya Silahkan di cek Kenapa saya bahas hari ini Biar lebih jelas teman-teman Jadi pembahasannya adalah Cara menjinakan Jalak suren Dengan cara Terapi lapar teman-teman Terapi lapar Yaitu Pagi-pagi Si burung Jalak suren Dikeluarkan teman-teman Tapi sebelum melakukan Terapi lapar Si burung Jalak suren Diberikan Jangkrik Atau ekstra puding Teman-teman Ya Tujuh Atau enam Atau lima Bisa teman-teman Itu Selama Si burung Sudah mulai Tenang teman-teman Udah tenang Nggak gerabak Dimasukin Di apa-apa Tenang Jadi Saya kasih contoh Untuk terapi lapar Si cepuk Pakan Diambil teman-teman Pagi Pagi-pagi Jam tujuh Atau jam enam Teman-teman Silahkan Jam tujuh Diambil Cepuk Nah Yang kedua Si jalak suren Burung tersebut Kita kasih dulu Jangkrik Kasih Jangkrik Nanti Siang Baru kita kasih Jangkrik Siang Kalau saya Lebih sore Seharian Teman-teman Sore Baru kita kasih Jangkrik lagi Pakai tangan Nah Dia biar Apa namanya Biar Cepat mengenal Majikannya Atau tuannya Nah Sebelum Burung Diganteng Digantung Atau di teras Setelah Capakan Dicabut D Kasih Extra kuning Jangkrik Atau ulet Burung dimandikan Ya teman-teman Dimandikan Dikasih Cepuk Ada di Video saya Teman-teman Silahkan Tutup Tutorial Cara Memandikan Burung Jalak-jalak Mungkin itu Aja Jadi Kesimpulannya Cara Menyinakan Burung Jalak-sureng Supaya Tidak Gerabak Satu adalah Terapi Terapi Teman-teman Itu yang Saya bilang Tadi Tutorialnya Atau Cara-caranya Seperti berikut Teman-teman Oke Untuk Membahasanya Selesai Teman-teman Insya Allah Kalau kita Tabar Uleg Insya Allah Bisa Untuk pertanyaan Dan lain-lain Silahkan Teman-teman Kalau emang nanti Perlu saya bikinkan Video-video Pertanyaan Teman-teman Saya next video Bikin Jadi Sebelumnya Untuk Para Kicau Atau Master Dan pemula Saya mohon maaf Apabila Ada Bahasa Yang kurang Ini Hanya Saya Disini Hanya Memberikan Apa Pengalaman 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 Saya Untuk Masalah Perawatan Burung Kicau Atau Khusususnya Burung Jalak Oke Teman-teman Terima Kasih Jangan lupa Disubscribe Comment Like Dan Share Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh